Intro Shalom dan selamat pagi bagi kita semua Kembali lagi kita akan membahas saya Diminlitiki Alkitab Dan seperti biasa saya akan ditemani oleh Kak David Halo Kak David Halo Iren Sebelum kita memulai pembahasan Marilah kita berdoa terlebih dahulu Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa Oke mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga Yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus Anakmu yang tunggal juru selamat kami yang hidup Terima kasih buat pagi yang baru yang telah Tuhan berikan Bagi masing-masing kami Dan di pagi yang baru ini sebentar kami akan Membahas sedikit daripada firmanmu Biarlah engkau curahkan rohmu yang kudus Baik kepada Iren maupun juga kepada hambamu Dan juga kepada saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan tayangan ini Biarlah dengan roh kudus Tuhan kami dimampukan untuk mengerti Apa yang kami akan bahas hari ini Terima kasih ya Bapak Berkati juga perangkat-perangkat yang kami gunakan Supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapak Kami berdoa hanya di dalam nama anakmu yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Amin Amin Sebelum kita melanjutkan pembahasan Saya ingin mengingatkan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan Bisa diketik di kolom komentar Youtube Atau bisa chat di nomor Whatsapp Grow Bisa juga menghubungi media sosial Grow Di Facebook maupun di Instagram Hari ini kita akan membahas pertanyaan kita Bagian kedua dengan judul Bagaimana jika saya belum mengerti? Silahkan ke David untuk dimulai Ya, thank you Iren Nah, kita masuk pada bagian kedua dari pertanyaan kita Bagaimana jika saya belum mengerti? Ketika saya sudah belajar firman Tuhan Bagaimana ketika saya belum mengerti juga Tentang apa yang saya pelajari? Nah, jadi sebenarnya Murid-murid Tuhan Yesus pun Dalam perjalanan rohani mereka Mereka tidak langsung mengerti Tentang apa yang Kristus sampaikan Ya, mereka juga berproses Tidak langsung mengerti Mari kita baca ayatnya Di dalam Yohanes pasal 13 Ayat yang ke-7 Iren bisa baca? Oke, Yohanes 13 Ayat ke-7 Jawab Yesus kepadanya Apa yang kau perbuat Engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Ya, jadi Kristus berkata Bahwa apa yang dia perbuat sekarang Mungkin para murid Tidak mengetahuinya sekarang Atau tidak mengertinya sekarang Tetapi janji Kristus apa? Mereka akan mengertinya nanti Kristus datang ke dalam dunia ini Untuk menebus dosa manusia Sesuai dengan nubuatan Ya Tapi Pada saat itu Di pikiran para murid adalah Kristus mau mendirikan Suatu kerajaan duniawi Karena pada waktu itu Posisinya orang Israel Lagi dijajah oleh bangsa Roma Ya kan Dan para murid Melihat bahwa Kristus akan Membebaskan mereka Dari penjajahan Roma Dan para murid Mengharapkan bahwa Kristus akan mendirikan Suatu kerajaan duniawi Mari kita baca Lebih lanjut lagi Di dalam Buku Science of the Time 6 Januari Tahun 1887 Paragraf yang kedua Iren bisa baca Para murid Tidak mengerti Wujud dari kerajaan Yang Kristus Hendak dirikan Mereka mengharapkan Suatu kerajaan duniawi Dengan aturan dunia Ambisi mereka Dibangkitkan Dan terdapat Kegelisahan Untuk mau Menduduki Tempat pertama Nah Jadi Bahkan para murid Yang bercakap-cakap Dengan Kristus Yang menerima Langsung perkataan Kristus pun Tidak semua Mereka langsung Mengerti Ya Para murid pun Membutuhkan Waktu untuk Mengerti Pekerjaan Atau misi Dari Kristus Yang sesungguhnya Karena mereka Salah mengerti Sebelumnya Mereka pikir bahwa Kristus datang ke dunia Untuk mendirikan Kerajaan duniawi Tapi bukan itu Maksudnya Dan untuk Mengerti ini Para murid Perlu waktu Perlu proses Ya Perlu proses Tapi pada akhirnya Kita tahu bahwa Di dalam Proses perjalanan Iman mereka Para murid Akhirnya Dapat mengerti Akan misi Pekerjaan Kristus Di dunia Yaitu Untuk Menebus Umat manusia Dari Dosa Pada akhirnya Murid-murid pun Mengerti Ya Jadi yang mau saya katakan adalah Di dalam memahami kebenaran Terkadang kita tidak langsung Mengerti Apa yang kita baca Ataupun Apa yang kita sedang pelajari Seperti halnya Dengan murid-murid Mereka tidak langsung Mengerti Pekerjaan Kristus Yang sesungguhnya Mereka Memerlukan proses Ya Memerlukan proses Untuk mengerti Misi dari Pekerjaan Kristus Yang sesungguhnya Begitu juga Dengan Kita Mungkin ada sesuatu Yang kita tidak langsung Mengerti Dan jangan heran Dengan itu Jangan bingung juga Kita melihat itu Sebagai suatu Proses Tapi itu Bukan berarti Ya Bukan berarti Kita tidak memiliki Roh Kudus Karena kita belajar ya Dari seri yang Modal kita Bagian pertama Di dalam mempelajari Firman Tuhan Kita memerlukan Roh Tuhan Atau Roh Kudus Di dalam Menyangkupkan kita Dalam memahami Firman Tuhan Nah Tapi Pertanyaannya Kalau kita Tidak mengerti Atau belum mengerti Apakah maksudnya Kita tidak punya Roh Kudus Ya Bukan berarti Artinya begitu ya Bukan berarti Artinya kita Tidak memiliki Roh Kudus Kita punya Roh Kudus Kalau kita Meminta Di dalam Doa kita Tuhan akan Berikan kita Mintalah Maka engkau Akan Diberikan Termasuk ketika Kita meminta Roh Kudus Sebelum kita Mempelajari Firman Maka kita Akan Mendapat Kita akan Diberikan Ya Jadi ketika Kita belum Paham Ketika kita Mempelajari Firman Tuhan Bukan artinya Kita tidak Memiliki Roh Kudus Sehingga kita Tidak mengerti Namun apa yang Kita harus pahami Itu adalah Proses Ya Memahami Firman Tuhan Memerlukan Proses Termasuk Dalam Mempelajari Hal kita Ya Itu yang harus kita Pahami Tak heran Amsal Pasal 4 Ayat yang ke-18 Mengatakan Iren Bisa baca Oke Amsal 4 Ayat 18 Tetapi Jalan orang Benar itu Seperti Cahaya Fajar Yang kian Bertambah Terang Sampai Rembang Tengah Hari Ya Thank you Iren Maksudnya Apa Ayat ini Maksudnya Apa Ketika Dikatakan Jalan Orang Benar itu Seperti Cahaya Fajar Yang kian Bertambah Terang Sampai Rembang Tengah Hari Maksudnya Apa Ya Maksudnya Adalah Perjalanan Iman Orang Benar Diibaratkan Sebagai Suatu Cahaya Fajar Dimana Cahaya Itu Tidak Langsung Bersinar Terang Layaknya Cahaya Sinar Matahari Di Siang Hari Tidak Namun Cahaya Itu Juga Berproses Mulai Dari Cahaya Yang Kecil Sampai Kepada Cahaya Yang Besar Di Tengah Hari Nanti Begitu Juga Dengan Kita Di dalam Mempelajari Firman Tuhan Mungkin Kita Tidak Langsung Mengerti Tetapi Itu Adalah Proses Tidak Ada Langsung Cahaya Matahari Itu Tiba-tiba Terang Benderang Seperti Siang Hari Tetapi Apa Tetapi Cahaya Itu Dari Fajar Dari Subuh Mungkin Lalu Akan Terus Bertambah Terang Ke Jam Delapan Tambah Terang Jam Sembilan Tambah Terang Akhirnya Dia Terang Sekali Pada Jam 12 Ya Teman-teman Jadi Itu Yang Harus Kita Pahami Jadi Hari Ini Kita Belajar Bahwa Ketika Kita Belum Mengerti Firman Tuhan Itu Adalah Suatu Proses Kita Melihatnya Itu Sebagai Suatu Proses Dan Bukan Artinya Kita Tidak Memiliki Roh Kudus Sehingga Kita Tidak Memahami Firman Tuhan Itu Salah Tapi Itu Adalah Suatu Proses Jadi Jalan Orang Benar Itu Pun Berproses Namun Janji Tuhan Bagi Kita Pada Akhirnya Kita Akan Mengetahui Kebenaran Tersebut Gitu Oke Terima Kasih Untuk Kak David Yang Telah Membawakan Pembahasan Kita Pada Pagi Hari Ini Dan Teman-teman Semua Yang Telah Mendengarkan Sampai Akhir Dan Sebelum Kita Menutup Pembahasan Kita Menila Kita Berdoa Saya Akan Berdoa Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Atas Menyerta Anus Yang Dapat Mendengarkan Pembahasan Yang Dibawakan Oleh Kedavid Dan Kami Juga Dapat Mengambil Suatu Pelajaran Dalam Pembahasan Ini Bahwa Perjalanan Iman Kami Tuhan Bahwa Sinera Itu Akan Terang Dan Tidak Langsung Terang Karena Seperti Matahari Yang Muncul Tuhan Tidak Langsung Bersinar Dengan Terang Ingal Kami Tuhan Di dalam Yesus Dan berdoa Amin Amin Untuk Teman-teman Semua Yang Mempunyai Pertanyaan Bisa Diketik Di kolom Komentar Youtube Atau Bisa Juga Menghubungi Nomor WhatsApp Grow Yang Terdiri Layar Bisa Juga Menghubungi Media Sosial Grow Di Facebook Maupun Di Instagram Selamat Lagi Dan Tuhan Memberkati Kita Semua Thank you Bye 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 Terima kasih.